Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hello Delvers Di video kali ini aku akan membahas 5 tragedi penerbangan yang menegangkan dan melibatkan pesawat Boeing 737 Kita take off ke kronologi Ini adalah tragedi penerbangan yang terjadi pada maskapai asal Hawaii yang menggunakan pesawat Boeing 737 yang dibuat tahun 1969 Pada tanggal 28 April 1988 Aloha Airlines 243 terbang dengan rute antar pulau dari Hilo menuju ke Honolulu dengan membawa 95 orang Setelah persiapan selesai, Boeing 737 itu akhirnya take off pada pukul 13 lewat 25 siang waktu setempat Pesawat berada di bawah kendali First Officer dan terbang tanpa autopilot Saat itu pesawat mulai mendaki hingga ke ketinggian 24 ribu kaki dan kondisi cuaca cerah Saat pesawat itu masih mendaki kru kabin mulai melepas sabu keselamatan untuk mulai memberi pelayanan pada penumpang Pesawat sudah berada di ketinggian 24 ribu kaki namun tiba-tiba saja bagian atap pesawat sebelah kiri terlepas dengan bunyi mendesing yang sangat keras Atap pesawat itu robek dari bagian belakang kokpit hingga bagian depan sayap pesawat Kedua pilot bahkan bisa melihat birunya langit di bagian belakang kokpit Seketika terjadi dekompresi di pesawat itu Para kru kabin yang sedang berdiri melayani penumpang ada yang terjatuh tertimpa puing-puing atap pesawat yang terlepas hingga mengalami luka berat di kepala dan salah satunya tiba-tiba menghilang karena tersedot saat atap pesawat robek dan terlepas Situasi di dalam pesawat yang robek itu kacau dan menegangkan Pilot segera menggunakan masker oksigen komunikasi dengan etisi terputus Sementara kekacauan juga terjadi di kabin penumpang Mereka berteriak ketakutan dan juga terancam banyak bahaya akibat puing-puing yang terlepas dan juga kabel-kabel yang berserakan Mengutip dari Aircraft Investigation ketika pesawat berada di ketinggian 24 ribu kaki Sementara mereka kekurangan oksigen bisa saja para penumpangnya mengalami hipoksia Namun di saat kondisi yang benar-benar kacau para penumpang ini beruntung mereka masih menggunakan sabuk keselamatan sehingga ketika atap terlepas para penumpang ini tidak tersedot keluar pesawat Di tengah kekacauan itu kru kabin berusaha menghubungi pilot tapi tidak ada jawaban dan sebaliknya pilot menghubungi kru kabin juga tidak ada respon karena kabel interkom yang terputus Ketinggian pesawat mulai dikurangi Kapten mengambil alih kontrol pesawat berusaha membuat pesawat terbang stabil Komunikasi dengan menara kontrol Honolulu sulit dilakukan sehingga kemudian pilot menghubungi bandara Kahalui di Pulau Maui dan berhasil meskipun komunikasi cukup sulit Mereka mengatakan akan melakukan pendaratan darurat di bandara Kahalui Pendaratan akhirnya dipandu oleh petugas menara kontrol menuju ke runway 02 Pesawat terus turun menuju ke ketinggian 10 ribu kaki tapi masalah belum selesai Mesin pesawat mengalami kerusakan sehingga pesawat itu tidak stabil dan kehilangan kendali Kapten menginstruksikan kepada first officer untuk segera menurunkan roda pendaratan Dua roda pendaratan turun tapi bagian depan ini tidak diketahui apakah turun atau tidak Beruntung layanan kedaruratan bandara yang sudah standby di dekat runway 02 terus memantau penerbangan tersebut dan menginformasikan kepada pilotnya bahwa roda pendaratan bagian depan telah turun Namun ketika pesawat itu berjarak sekitar 4 mil dari bandara pesawat itu kembali tidak stabil pesawat bergetar dan kapten menginstruksikan agar kecepatan pesawat itu ditambah Pesawat Boeing 737 milik Aloha Airlines itu berhasil mendarat di runway 02 Akibat peristiwa tersebut seluruh penumpang dinyatakan selamat Fly Dubai 981 Pada tanggal 18 Maret 2016 Maskapai penerbangan bertarif rendah milik Dubai yaitu Fly Dubai dengan nomor penerbangan 981 terjadwal terbang dengan rute Dubai menuju ke Rusia dan kembali lagi ke Dubai Penerbangan 981 terjadwal terbang dengan menggunakan pesawat Boeing 737 yang diproduksi tahun 2011 Pesawat itu take off pada pukul 18 lewat 37 malam waktu setempat dengan membawa 62 orang penumpang dan akan terbang hingga ke ketinggian 36 ribu kaki Pada pukul 22 lewat 17 malam waktu setempat pesawat mulai approach dan turun ke ketinggian 23 ribu kaki Kru penerbangan 981 mendapatkan laporan cuaca mengenai adanya angin kencang dan awan tebal di bandara tujuan Prosedur pendaratan segera dilakukan Ketika pesawat berjarak 4 mil dari bandara Captain mendapat peringatan wind shear Sehingga kemudian Captain memutuskan untuk menggagalkan proses pendaratannya dan go around Power pesawat diatur maksimum Sementara itu flaps dan roda pendaratan masih dalam posisi diturunkan Dan pada ketinggian sekitar 1000 kaki First Officer melapor pada ATC dan mengatakan bahwa pesawatnya akan go around karena peringatan wind shear Kemudian penerbangan 981 itu mulai masuk ke pola holding dan berputar di atas bandara Tiga pesawat lain yang menunggu di pola holding memutuskan untuk menuju ke bandara alternatif Tapi Fly Dubai 981 tetap menunggu karena memiliki bahan bakar yang cukup Pesawat itu berada di pola holding selama 2 jam Waktu yang sangat lama untuk berada di pola holding Tidak dapat dibayangkan apa yang dirasakan oleh para penumpangnya dan bagaimana kondisi penumpang yang harus menunggu selama itu Kemudian pada pukul 00.23.30 malam waktu setempat Setelah melihat kondisi cuaca Captain memutuskan untuk melakukan pendaratan Ia merasa memiliki kesempatan saat kondisi cuaca agak lebih baik Izin diberikan untuk mendarat di runway 22 17 menit kemudian saat pesawat berada di ketinggian 2000 kaki Kecepatan pesawat bertambah Pesawat itu mengalami G-Force Sehingga Captain mengalami disorientasi spasial Ia merasa hidung pesawat naik secara berlebihan Padahal pesawat itu sedang terbang dengan normal Lalu kemudian Captain memutuskan untuk go around Tapi tidak melaporkan alasannya kepada ATC Claps dan roda pendaratan dalam posisi ditarik Dan kecepatan pesawat terus meningkat Antara go around yang pertama dengan go around yang kedua Setelahnya Captain justru menjadi bingung Ia mendorong kolum kontrol hingga membawa pesawat itu terus menukik Hanya beberapa saat setelahnya Pesawat mulai turun 630 km per jam Lalu jatuh menghantam daratan dengan jarak 120 meter dari ambang runway 22 Gold Airlines 1907 Gold Airlines adalah maskapai bertarif rendah milik Brazil Yang mulai beroperasi tahun 2001 dan disebut-sebut sebagai salah satu maskapai bertarif rendah dengan pertumbuhan tercepat di dunia Maskapai ini ternyata pernah mengalami sebuah tragedi yang menegangkan di tahun 2006 Pada tanggal 29 September 2006 Sebuah pesawat Boeing 737 milik Gold Airlines yang diproduksi tahun 2006 terjadwal terbang dengan rute Manaus Brazil Menuju ke Rio de Janeiro, Brazil Pesawat Boeing 737 itu take off pada pukul 18.35 UTC dengan membawa total 154 penumpang Dan dijadwalkan untuk transit di Bandara Internasional Brasilia Sementara itu di tempat lain ada sebuah pesawat pribadi Embraer Legacy Akan terbang dengan rute Sao Paulo menuju ke Manaus, Brazil Lalu melanjutkan penerbangannya ke Florida, Amerika dengan membawa 7 penumpang di dalamnya Gol 1907 telah terbang kurang lebih selama 2 jam di ketinggian 37.000 kaki Namun, kedua pilotnya tidak fokus pada langit yang ada di hadapannya Fokus mereka pada instrumen penerbangan Kedua pilotnya memberikan kepercayaan penerbangan Gol 1907 seutuhnya pada petugas menara kontrol untuk mengatur ketinggian pesawatnya Di wilayah udara yang sama, pesawat Legacy juga sedang terbang di ketinggian 37.000 kaki Namun transponder milik pesawat Legacy mati secara tidak disengaja Sehingga tiket milik Boeing 737 tidak menerima sinyal adanya pesawat lain dengan jarak yang dekat Salah satu alasan matinya transponder pesawat Legacy karena kedua pilot tidak cukup paham dengan instrumen pesawatnya Dan tanpa disadari oleh pilot dari masing-masing pesawat dan juga petugas ETC Kedua pesawat yaitu Boeing 737 dan pesawat Legacy semakin lama semakin dekat jaraknya Sekitar pukul 19 lewat 55 UTC ketika kedua pesawat berada di atas hutan hujan Amazon Tiba-tiba saja terdengar bunyi dentuman yang sangat keras Tanpa adanya peringatan tiba-tiba saja ujung sayap kiri pesawat Legacy menghantam bagian tengah sayap kiri pesawat Boeing 737 Yang membuat pesawat Boeing itu berputar di udara 11 kali dan terus jatuh dengan sangat cepat Bahkan pilotnya tidak memiliki kesempatan untuk menghubungi ETC atau untuk memperbaiki posisi pesawatnya Sementara itu pesawat Legacy terus berguncang dengan hebat dan turun dengan cepat Salah seorang penumpang yang ada di dalam pesawat itu melihat keluar jendela Dan melihat ujung sayap sebelah kiri pesawat itu telah patah tanpa diketahui penyebabnya Pesawat Legacy berhasil mendarat di pangkalan militer Seluruh penumpang dinyatakan selamat Sementara pesawat Boeing 737 milik Gol 1907 hilang dan ditemukan keesokan harinya telah jatuh di hutan Amazon Tidak ada penumpang yang selamat Taka 110 Boeing 737 yang baru berusia 2 minggu Milik maskapai Taka yaitu sebuah maskapai yang berasal dari Honduras, Amerika Tengah Mengalami tragedi penerbangan menegangkan pada 24 Mei 1988 Kala itu penerbangan Taka 110 terjadwal terbang dengan rute Belize menuju ke New Orleans Dan membawa 45 orang dengan perjalanan yang akan ditempuh selama 2 jam Perjalanan awalnya normal dan juga lancar, cuaca juga disebutkan cerah Hingga pesawat itu berada di atas Teluk Meksiko Ada kumpulan awan badai Pesawat sudah sangat dekat dengan bandara tujuan Kru penerbangan 110 mulai bersiap untuk turun dan bersiap untuk pendaratan ATC menginstruksikan agar pesawat itu turun ke ketinggian 4.000 kaki dan mendarat di runway 28 Saat pesawat berada di ketinggian 17.000 kaki, pesawat itu justru mengalami guncangan hebat Seluruh lampu di pesawat serta instrumen kokpit dan mesin pesawat mati Seluruh kelistrikan di pesawat mati, semua komunikasi terputus Taka 110 hilang dari layar radar ATC dan sulit dihubungi Pesawat itu terus turun melayang tanpa mesin di tengah badai yang sangat besar APU sempat aktif, mesin pesawat kembali hidup namun belum normal Komunikasi mulai bisa dilakukan kembali oleh kru penerbangan 110 dengan ATC Ketika komunikasi itu sudah terjalin, first officer langsung mendeklarasikan Mayday, mayday pesawat kami kehilangan dua mesin Pesawat Boeing 737 milik Taka 110 itu terus dipandu oleh petugas menara kontrol untuk pendaratan Setelah mengetahui kondisi darurat, ATC mengarahkan pesawat untuk mendarat darurat di pangkalan militer Navy Kalender Dua pilotnya tidak cukup yakin pesawatnya akan sampai di pangkalan udara tersebut Karena meskipun jaraknya hanya 27 km dari posisi pesawat Taka 110 Tapi untuk pesawat yang telah mengalami kegagalan mesin, pendaratan itu akan sangat sulit Para penumpang yang ada di dalam pesawat itu ketakutan Mereka panik setelah lampu di kabin penumpang itu mati Bahkan kilat, hujan dan badai terus terlihat di sepanjang penerbangan Di ketinggian sekitar 5.000 kaki, mesin sebelah kiri menyala disusul dengan menyalanya mesin sebelah kanan Tapi kru pesawat itu merasa bahwa pesawat tidak memiliki daya dorong Lalu instrumen pesawat menunjukkan mesin pesawat itu terlalu panas Dan api tiba-tiba saja muncul di kedua mesin Maka kapten memutuskan untuk mematikan kembali kedua mesin tersebut Sehingga pesawat itu lagi-lagi harus terbang melayang Pesawat itu mulai turun dengan cepat Di ketinggian 3.000 kaki, kapten tidak memiliki lagi waktu untuk merestart mesin pesawat Yang terpikir oleh kapten saat itu adalah Dimana ia harus mendaratkan pesawatnya dengan aman Sementara sejauh mata memandang yang dilihat hanyalah air Dalam kondisi cuaca yang buruk Akhirnya kapten bersiap untuk mengambil resiko dengan melakukan pendaratan darurat di air Pesawat Boeing 737 dengan 45 penumpang di dalamnya Sudah bersiap melakukan pendaratan darurat di air Namun hanya beberapa saat setelahnya First officer melihat sebuah daratan yang dipenuhi oleh rumput Kapten menginstruksikan agar roda pendaratan mulai diturunkan Kapten harus melakukan manuver untuk bisa tiba di daratan yang dimaksud Manuver itu biasanya dilakukan oleh pesawat-pesawat kecil atau pesawat glider Kapten mencoba untuk melakukan pendaratan yang aman sebisa mungkin Hingga kemudian pesawat tanpa mesin itu berhasil melakukan manuver Namun tantangan lain adalah kapten harus tepat melakukan pendaratan di tengah daratan berumput itu Kapten fokus untuk bisa mendaratkan roda pesawat itu Dan akhirnya roda pendaratan mulai menyentuh dataran yang ngelicin Pesawat belum berhenti Pesawat itu hampir tergelincir Tapi akhirnya kapten berhasil menghentikan pesawat itu secara sempurna Akibat insiden tersebut diketahui bahwa seluruh penumpang termasuk dua kru penerbangnya selamat Southwest 1380 Sebuah tragedi penerbangan di tahun 2018 viral Setelah salah seorang penumpangnya merekam detik-detik menegangkan Ketika sebuah pesawat milik maskapai Amerika kehilangan salah satu penumpangnya Yang setengah badannya tersedot keluar jendela Southwest Airlines 1380 terbang dengan rute Bandara La Guardian New York Menuju Dallas, Lowfield, Texas pada tanggal 17 April 2018 Dengan menggunakan pesawat Boeing 737 Pesawat itu membawa 149 orang Pesawat Boeing 737 itu take off di cuaca yang cerah dari Bandara La Guardian pada pukul 10.42 siang waktu setempat First Officer bertugas sebagai pilot penerbang Lalu kemudian pada pukul 10.57 siang waktu setempat Pesawat itu diinstruksikan untuk naik ke ketinggian 38.000 kaki Kemudian 6 menit berikutnya Tepatnya pada pukul 11.03 siang waktu setempat Terdengar bunyi ledakan yang sangat keras Pesawat itu bergetar dengan hebat Dan miring ke kiri disusul dengan asap atau kabut yang memenuhi pesawat Kemudian kabut dan asap itu menyulitkan pilot untuk melihat instrumen pesawat Terjadi dekompresi di penerbangan 1380 Salah satu mesin kemudian mengalami kerusakan Sehingga tenaga mesin dan ketinggian pesawat harus diturunkan Penerbangan rutin dari New York menuju ke Dallas menjadi sebuah penerbangan yang menegangkan Pilot segera melapor pada ETC akan melakukan pendaratan darurat di Bandara Philadelphia Sementara itu di kabin penumpang Para penumpang dikagetkan dengan bunyi ledakan dan guncangan hebat Terdengar bunyi bising dan terlihat asap atau kabut Masker oksigen segera turun dan seluruh penumpang diinstruksikan untuk segera menggunakan masker oksigen Meskipun kondisi di kabin penumpang itu kacau Tapi kru kabin terus melakukan pemeriksaan setiap baris kursi penumpang Lalu salah seorang kru kabin ini dikagetkan setelah melihat salah seorang penumpang Yang duduk di baris sebelah kanan dekat jendela Sebagian tubuhnya telah tersedot keluar pesawat Beberapa penumpang yang duduk di barisan yang sama dengan penumpang tersebut Bahkan sempat melihat tangan dari penumpang yang tersedot itu melambai di samping jendela pesawat Hal itu terjadi karena sabuk keselamatan yang terpasang di penumpang tersebut Mencegah penumpang itu terlempar keluar dari pesawat Beberapa penumpang sibuk untuk membantu kru kabin memegangi penumpang yang baru saja tersedot keluar dari pesawat Maka ketinggian pesawat diturunkan dan kecepatan pesawat mulai melambat setelah pilot diinformasikan mengenai tersedotnya salah satu penumpang keluar jendela Prosedur pendaratan segera diatur Namun pesawat masih terlalu cepat untuk mendarat 147 nasib penumpang ini sedang bergantung pada dua pilot penerbangan Pesawat masih terlalu cepat untuk mendarat dan kondisi first officer tidak stabil Ia tidak percaya bahwa ada salah seorang penumpangnya yang tersedot di dalam penerbangannya Hingga kemudian kapten memutuskan untuk segera mengambil alih kontrol penerbangan Kaca pesawat pecah Pesawat masih terlalu cepat untuk mendarat dan salah seorang penumpang diketahui tersedot keluar dari jendela Hingga kemudian kapten harus benar-benar fokus untuk dapat mendaratkan pesawatnya dengan aman Kapten yang diketahui pernah menerbangkan beberapa jet tempur milik militer Amerika ini Akhirnya berhasil mendaratkan pesawat Boeing 737 itu di runway Dan kemudian berupaya untuk menghentikan pesawat itu tepat di tengah runway Akibat insiden tersebut diketahui satu orang meninggal dunia Dia adalah penumpang yang tersedot sebagian tubuhnya keluar pesawat Sementara seluruh penumpang lainnya dinyatakan selamat Itulah informasi dari channel Tamara Delft mengenai 5 penerbangan yang menegangkan dan melibatkan pesawat Boeing 737 Nah sebenarnya 5 tragedi penerbangan ini sudah pernah aku bahas Jadi jika kalian mau mengetahui penyebab dari tragedi penerbangan pesawat Boeing 737 yang barusan dibahas Kalian bisa lihat di playlistnya Tamara Delft Nah terima kasih kalian udah nonton video aku hari ini Jangan lupa di subscribe, nyalain lonceng, notifikasi dan di komen-komen di bawah sini Terima kasih sampai ketemu di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video selanjutnya